Pandarawa lihat sampahnya banyak lagi, banyak lagi sampahnya, yang disitu juga banyak lihat Pandarawa, lihat. Sebuah video viral sungai Citarum kembali dipenuhi sampah di kawasan jembatan Babakan Sapan, BBS, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Padahal, sejak video viral sebelumnya menunjukkan banyak sampah tergenang di kawasan tersebut, pemerintah sudah membersihkan sampah tersebut hingga nyaris bersih, alih-alih pembersihan selesai, ternyata sampah bermunculan lagi. Pemerintah darah pun langsung turun tangan dalam membersihkan kawasan tersebut. Baru beberapa hari dibersihkan, kawasan sungai Citarum itu kembali tercemar sampah, sampah-sampah tersebut terlihat mengapung di atas permukaan sungai hingga airnya tidak terlihat, hingga artikel ini ditulis, Kamis, 20 Juni 2024. Video tersebut telah dilihat sebanyak 10 juta kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribunas dimanapun berada, jumpa kembali bersama saya di hari Rabu 20 Juni 2024. Di mana pada kesempatan siang hari ini, bagi menuju siang, saya akan melaporkan sekaligus mengajak tribunas untuk melihat kegiatan bersih-bersih hamparan sampah Di bawah jembatan babakan sapan atau BBS Jadi ini adalah jembatannya, tribunas jembatan babakan sapan atau yang dikenal dengan jembatan BBS Nah, ini kegiatan bersih-bersih hamparan sampah ini Di bawah jembatan babakan sapan atau BBS Di desa Selecau, kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat Nah, ini sudah berlangsung dari sejak beberapa hari yang lalu ya Tepatnya, kalau tidak salah, dari tanggal 12 ya, 12 sejuni Dan hingga sekarang masih berlangsung Nah, sementara saat itu PJ Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudin menargetkan sampah di kawasan jembatan BBS ini ya Atau babakan sapan ini akan bersih dalam waktu satu pekan atau satu minggu Namun terlihat disini kenyataannya hingga saat ini masih dilakukan bersih-bersih atau sampah masih menghampar ya Masih menghampar di kawasan jembatan BBS ini Meski tidak separah di hari-hari pertama proses pembersihan Nah, semua unsur dilibatkan dalam proses kegiatan gotong royong membersihkan sampah ini ya Di antaranya yang terpantau pada kesempatan kali ini Ini dari BPBD ya Kemudian dari TNI Kemudian ada juga dari BBWS Citarum Dan juga disini melibatkan sekitar 5-6 unit alat berat peko ya jenis peko Nah, sini terlihat 1, 2, 3, 4 Kemudian ada 5 di atas ya Jadi sedang pengurukan untuk sepertinya untuk jalur kendaraan atau untuk jalur peko Nah, ini sampah-sampah ini Tribunes ya Nanti dibuangnya itu ke tempat pembuangan akhir Sari Mukti ya Yang tidak jauh dari sini Ini sampah-sampah ini terdiri dari sampah plastik Kemudian sampah rumah tangga Ada gul lemak juga ya Tumbuhan atau tanaman air Seperti eceng gondok Dan lain-lainnya Dan juga Selain itu ada juga Seperti sampah-sampah kaleng Kemudian Hayu Dan sebagainya Oke Tribunes Demikian dulu ya Yang bisa Saya Laporkan Semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi Dan mudah-mudahan Para petugas ini tetap diberikan kesehatan ya Karena bagaimanapun juga Ini air citarum Yang sudah tercemar oleh berbagai macam Sampah dan limbah ini ya tentu Menjadi sumber penyakit ya Tapi mudah-mudahan Mereka tetap semangat Tetap sehat Dan sampah-sampah di Kawasan ini Lampat laun Kembali bersih Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia Terima kasih